Sementara itu sebelum bekerjasama dengan pihak Bia Cukai Manukwari, UMKM lepas landas bersama Kitong Bisa mengalami kesulitan dalam melakukan ekspor langsung ke luar negeri. Ketua UMKM lepas landas bersama Kitong Bisa, Muhammad Saifuddin menyampaikan, UMKM ini terbentuk dari kumpulan beberapa pengusaha yang semua berjalan secara individu. Setelah mereka dikelompokkan menjadi satu, pengiriman ke piting hanya dilakukan dalam skala domestik yaitu ke Jakarta, Surabaya, dan Denpasar. Seiring berjalannya waktu, peluang pasar untuk pengiriman internasional ke Singapura, Shanghai, dan Bangkok terbuka lebar. Namun mereka mengalami kendala sulitnya untuk langsung melakukan pengiriman lintas internasional. Namun setelah dibantu oleh pihak Bia Cukai Manukwari, maka ekspor ke piting ke luar negeri menjadi lebih mudah. Sebenarnya kita dari perorangan, jadi belum berbadan hukum. Kita masih secara kelompok yang memang belum resmi. Nah, tetap di saat kita masih sistem kelompok, kita itu pemasaran hanya domestik, mulai ke Jakarta, Surabaya, dengan Denpasar. Dengan sejadinya berjalan waktu, kita baca peluang-peluang pasar yang di luar Indonesia, kita dapat di Singapura, kemudian Shanghai, dengan Bangkok. Saifunin juga menambahkan, pemasaran semuanya di tingkat domestik belum mendatangkan keuntungan yang besar, karena pembelian ke piting di nelayan lokal masih terbilang rendah. Namun setelah pemasaran dilakukan secara langsung ke tingkat internasional, maka telah meningkatkan harga jual yang didapat oleh nelayan. Pemasaran hanya Jakarta kan, nilai barangnya ya hanya secara domestik, tapi kemudian pembelian di tingkat nelayan juga masih rendah. Tetapi kalau kita bisa dapat pasaran di luar negeri, langsung Singapura otomatis nilai barangnya akan tinggi. Nah, kita bisa membantu nelayan itu mendapat harga yang layak. Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan BH Cukait, Tipe Mahdia Pabian Cemanokwari, Johan Pendores, turut mengapresiasi kerjasama dengan UMKM ini. Kata Pendores, kerjasama akan dilanjutkan lagi untuk melakukan pengiriman dan meningkatkan kapasitas ekspor. Ekspor perdana ini memang ke Singapura, karena memang permintaannya sekarang di Singapura, tapi ke depan sudah direncanakan juga ada ekspor ke Cina, dan bahkan Cina permintaan di Desember ini meningkat. Pada musim dingin kalau tidak salah, itu penerimaan meningkat. Dan ini sudah diantisipasi oleh teman-teman apa namanya, kooperasi dan UMKM-nya. Dan peningkatan kapasitas itu mereka sanggup untuk memenuhi itu. Dan mudah-mudahan bisa kita dukung seterusnya. Diketahui hambatan yang didapat biasanya berasal dari kendala transportasi maupun kargo yang sulit ditembus. Gemeling Bangun mengabarkan.